Pemirsa KPU Buarujambi menerima logistik Bilkada dari perusahaan penyedia. Logistik yang diterima tersebut berupa bilik suara yang diangkut menggunakan satu udit truk kontainer. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buarujambi mulai menerima distribusi logistik untuk pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Logistik yang diterima yakni bilik suara berbahan karton dupleks sebanyak 3.184 udit. Jumlah logistik yang diterima KPU tersebut berdasarkan kebutuhan KPU dalam suksesnya keberlangsungan Bilkada 27 November 2024 mendatang. Di Kabupaten Buarujambi terdapat 790 edam tempat pembangunan suara. Untuk masing-masing TPS nantinya terdapat 4 bilik suara. Bilik suara yang didatangkan langsung dari perusahaan Pulau Jawa ini masih tersimpan rapi di kudang KPU Buarujambi. Ketua KPU Buarujambi Almutakin mengatakan, untuk menjaga kualitas bahan bilik suara tersebut, KPU menggunakan palet kayu agar tidak terjadi kelempapan dan kerusakan yang disebabkan raya pada bilik suara. Kita sudah kedatangan bilik suara, itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. 796 TPS kan, H1 TPS itu 4 bilik, berarti sekitar 3.184. Itu 319 box gitu, totalnya itu 3184 seluruhannya. Bilik suara ya? Bilik suara. Nah, nanti setelah ini nanti kan kita segerakan untuk disortir, nanti kita ini kan pesannya kan pas-pasan ini, pas-pasan sesuai kebutuhan, nanti ketika ada yang berusaha, jadi cepat kita retur ke perusahaan penyedia. Ini dari mana Pak didatangkan? Dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa. Langsung datang Pulau Jawa ya? Iya, dari Pulau Jawa. Apabila ada yang kerusakan, gimana mekanisme nanti? Itu mekanismenya kita sortir, nanti ini kan baru datang nih, baru datang kita sortir, nanti berapa kerusakan nanti kita retur ke perusahaan penyedia. Untuk memastikan bahwa bilik suara ini aman, apa yang kita siagakan? Kita sebelum ini kita kasihin ini, palet-palet ini, biar tidak, pertama tidak dimakan rayap, yang kedua tidak lembab gitu kan, lembab, dan dibawahnya kita alasin dengan palet. Juga dipasang CCTV ya? Di CCTV di setiap sisi ada, di dalam maupun di luar. Sementara untuk memastikan keamanan logistik yang telah diterima, gudang penyimpanan juga dilengkapi kamera CCTV. Kamera pemantau tidak hanya dipasang pada bagian dalam, namun juga ditemukan pada bagian luar gedung. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.